Di Azra, terima kasih sudah hadir bergabung bersama kami di Boya Institute yang webinar. Baik, kita akan langsung mulai saja acara webinar kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, salam kebajikan dan habidaya. Selamat sore, Bapak-Ibu peserta webinar. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat. Dan tentunya kita dalam kondisi bersemangat juga nih. Karena kita akan membahas satu hal yang sangat menarik dan sedang sangat-sangatnya dibicarakan di tengah masyarakat ya. Baik, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Kenya Wisnengi, wakili Boya Institute, ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar dalam webinar yang ditelenggarakan oleh Boya Institute dengan tema APBN tertekan, subsidi BBM, solusi atau tilusi. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah BBM, ini memang sedang hangat-hangatnya ya. Apalagi ini menjelang penyesuaian harga BBM yang kononnya akan mulai besok tanggal 1 September ya. Dimana-mana sedang banyak dibicarakan. Tapi isu mengenai harga BBM ini memang selalu menjadi isu yang menarik, Bapak-Ibu. Apalagi semenjak Indonesia menjadi oil net importing country pada tahun 2002, Indonesia itu memang selalu dihadapkan dengan kenyataan pahit tentang strukturasi harga BBM di pasar internasional. Belum lagi adanya dampak perang Rusia dan Ukraina gitu ya. Kemudian harga minyak dunia yang terus naik akibat krisis energi ini tentunya membuat harga BBM di tanah air juga tinggi. Dan ujung-ujungnya memaksa pemerintah dari tahun ke tahun selalu menyisihkan subsidi dalam jumlah besar nih di APBM. Karena pemerintah memutuskan menahan kenaikan harga di tingkat konsumen, tujuannya supaya masyarakat tidak bertambah berat bebannya gitu. Nah, kalau kita bicara dalam APBN 2022 ya, Bapak-Ibu, pemerintah sudah menyiapkan dana Rp502 triliun untuk subsidi. Tapi masalahnya nih, kalau pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi seperti saat ini ya, supaya tidak memberatkan masyarakat, tentu harapannya tadinya. Tapi kalau tetap harganya bertahan, maka pada APBN 2023 ini pemerintah harus menambah Rp198 triliun. Artinya subsidi BBM tentunya bisa jebol, karena bisa mencapai Rp700 triliun. Waduh, ini angkanya bengkak sekali memang. Nah, sehingga pemerintah juga punya beberapa pilihan. Yang pertama, tetap mempertahankan harga BBM, tapi APBN-nya jadi semakin sulit bernafas ya, apalagi ini sudah bengkaknya naik 3 kali lipat dari yang telah ditakar sebelumnya, Rp158 triliun. Atau pilihan kedua, pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi. Artinya, jatuh siapa yang boleh memakai, siapa yang tidak. Kemudian pilihan ketiga, yaitu menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan dibagi dengan penaikan BLT atau Bansos bagi masyarakat kurang mampu. Nah, benarnya beberapa solusi juga sudah ditawarkan di Moya Institut Webinar, juga pernah menghadirkan topik seperti ini. Ada beberapa pakar. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah penyesuaian harga BBM bersubsidi ini suatu solusi atau ilusi untuk kepentingan bangsa? Nah, untuk itu kita akan membahasnya sore ini ya. Dari berbagai perspektif ya, Moya Institut Menyelenggarkan Rubinan Nasional, kita akan menghadirkan ada pakar ekonomi, ada pakar energi, dan juga ulama utama yang ketokohannya tentu tidak ada kita lagi untuk menjawab pertanyaannya. Apakah penyesuaian harga BBM bersubsidi ini solusi atau ilusi bagi kemaslahan bangsa Indonesia? Untuk itu, Bapak Idubo sudah hadir bersama kita di sini melalui online ya. Saya langsung siapa saja. Ada Prof. Azumar Di Azra, cedikiawan dan mata rektor UY Jakarta. Assalamualaikum, Prof. Azra. Apa kabar? Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Prof. Salam. Baik. Semuanya. Baik, saya. Ya, nanti kita akan ke Prof. Kita sapa dulu pembicaraan kita yang kedua. Ada Ibu Doktor Sri Adi Mingsvi, mantan Kepala Wakil Pres dan juga ekonom senior dan Universitas Gajah Mada. Selamat sore, Ibu Sri. Selamat sore. Sehat, Ibu. Sehat. Dan juga hujan. Oh, di Jogja lagi hujan. Tapi semoga selalu sehat ya, Bu. Ya, mudah-mudahan juga Indonesia adung gitu ya. Amin, amin. Harapan kita semua, Ibu Sri. Baik, nanti saya akan ke Bu Sri lagi. Saya akan menyapa pembicaraan kita yang ketiga dari sisi tokoh agama akan ada Kei Haji Marsudi Syuhud, Maksud Ketua Umum Majid Ulama Indonesia. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Maaf, maaf, Bapak masih di mute suaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam sejahtera. Assalamualaikum salam. Pak Ustadz, nanti kita akan berbincang banyak ya, Pak, mengenai penyelesaian HGPD-RB dan kita lihat dari pandangan seorang ulama besar gitu ya. Baik, dan selain tiga pembicara kita, tentunya sudah ada penanggap kita, Bapak. Kita akan berbincang banyak ya, Pak, Prof Imron Kotani. Suara Kofa Hati, isu-isu global dan strategis. Selamat sore, Prof Imron. Selamat sore, Kenya. Ya, ini senang sekali tidak dapatkan bicara-bicara. Saya sangat berbincang. Saya berbincang dengan guru-guru bangsa kita ini, Dr. Sri Adiningsi yang sudah saya kenal puluhan tahun. Prof Azumardi Azra juga luar biasa. Apalagi Pak Kia ini yang Pak Marsudini kan, apa, usia hanya kita tunggu, Kenya. Ya, betul sekali. Nanti kita dengarkan pandangan beliau-beliau juga ya, Pak, mengenai Prof Imron, mengenai isu yang kita bicarakan pada hari ini. Baik, Prof Imron nanti akan menanggapi diskusi kita, dan tentunya juga ada pemantik diskusi kita pada sore ini. Ada Mas Heri Sucipto, Direktur Eksekutif Moya Institute. Halo Mas Heri. Halo Mbak Genia, selamat sore semua. Baik. Baik Bapak dan Ibu, selain di Zoom, diskusi kita sore ini juga bisa dicatatkan di channel YouTube Moya Institute ya. Jadi jangan lupa untuk mengajak rekan-rekan, sahabat, untuk men-subscribe channel YouTube Moya Institute, karena di YouTube ini rutin sekali digelar diskusi-diskusi di Hobot yang bisa menambah internet kualitas pemikiran kita semua ini. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan mengawali diskusi sore ini dengan mengundang Mas Heri Sucipto sebagai pemantik diskusi. Munggu Mas Heri. Ya, terima kasih Mbak Genia, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Bapak Ibu beserta Zoom Moya Institute sore kali ini mengambil tema soal rencana pemerintah pemerintah penyusun harga BPN. Jadi sore kali ini, pertama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Sebelumnya, kepada para narasumber, sudah hadir semua, komplit. Ada Prof. Azra, guru bangsa dan mentor saya ini. Selamat. Bu Sri Dr. Sihat Iniksi, mantan ketua wanting press pada Pak Jokowi yang pertama dan guru besar di FAUKM. Selamat sore, terima kasih Bu Sri. Kemudian ada Pak Marsugi Syuhud, wakil ketua umum MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia. Nanti kita akan, dan terakhir nanti ada tanggapan yang selalu memberikan pencerahan kepada kita semua. Prof. Imran Kotan, selalu penanggap. Terima kasih Prof. Imran. Bapak, Ibu sekalian, peserta webinar MUI Institute sore kali ini. Seperti kita ketahui bahwa APBN kita sebenarnya sudah selesai hari ini, sampai September kalau tidak itu susu di, sehingga untuk Oktober, November, Desember itu pakai cara yang nanti kita juga akan bahas. Salah satu opsinya adalah rencana penyusahaan harga kalau ada APBN, kalau tidak nanti APBN juga akan jebol, tidak sampai pada akhir tahun, tidak sampai satu tahun full. Beberapa hal yang menjadilah alasan kita mengambil webinar, mengambil tema hal ini, sore kali ini adalah mengingat energi menjadi salah satu bagian terpenting dari urat nadi kehidupan bangsa dan bahkan di dunia ini. Ada yang diperparah juga, ada masalah kendala dengan adanya perang Rusia-Ukraine yang juga berdampak pada krisis energi di tingkat internasional, sehingga berpengaruh juga tidak terindarkan pada Indonesia yang harga minyak internasional, minyak-minyak mentah terus meroket naik. Bapak-Ibu sekalian, dampak-dampak yang perlu kita antisipasi juga adanya kehidupan sosial di masyarakat, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah, sedang mempersiapkan langkah-langkah dampak seandainya nanti jadi adanya penyusiaan harga APBN. Nanti seperti apa formulanya, strateginya, dan lain sebagainya, tentu di luar atau lepas dari kepentingan-kepentingan politik, karena saya pribadi, saya menarik ada beberapa pihak juga menarik-menarik masalah penyusiaan harga ini ke ranah politik. Saya kira kalau kita melihat dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa, ke penyusiaan harga APBN itu niscaya terjadi. Besarannya saja yang mungkin berbeda ya. Jadi karena kita juga masih dalam posisi yang agak susah, agak sulit, saya kira bukan ini saja, karena kita juga belum clear selesai masa pandemi ini. Jadi sekali lagi, pengantar saya hanya memberikan catatan bahwa kita penting perlu mencari formula, solusi, konstruksi yang sesuai untuk kita ke depan, melangkah ke depan terkait dengan rencana penyusiaan harga APBN. Dan krisis energi yang mendera, bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat internasional. Bapak-Ibu, mungkin itu pengantar dari saya, sekali lagi menjadi institut, menyambut baik dan apresiasi kepada para narasumber dan peserta. Selebihnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Itu juga nanti kita berharap poin-poin yang bisa kita sampaikan kepada pengambil kebijakan. Mbak Kenya, saya kira itu dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Erichus Kito. Selamat berjalan sebut Moya Institut yang sudah memantik diskusi ini. Dan Bapak dan Ibu peserta webinar nanti selama diskusi itu langsung kita juga akan ada setelahnya ada sesi diskusi. Jadi bagi Bapak-Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau menanggapi bisa nanti ditulis di kolom chat saya akan bacakan pada sesi diskusi ya. Baik. Itu saja kita akan memulai diskusi kita. Untuk yang pertama saya akan ke Prof. Azjuwamadi Azra. Prof. Azra. Nah ini kalau kita berbicara mengenai subsidi BBM ya Prof ya. Faktanya penerima subsidi ini kan juga lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas. Subsidi solar saja misalnya ya. 89 persen itu dinikmati oleh usaha. 11 persen dinikmati oleh rumah tangga. Tapi yang dimeniki oleh rumah tangga ini ternyata 95-nya dinikmati rumah tangga mampu. Dan hanya 5 persen nih Prof. Yang dinikmati rumah tangga kurang mampu begitu ya. Nah ini bagaimana Prof? Apabila nanti ada pecabutan subsidi kepada masyarakat. Apakah seberapa dampak sosial pencabutan subsidi kepada masyarakat ini Prof? Kalau kita melihat justru faktanya subsidinya justru dinikmati oleh keluarga mampu. Silahkan Prof. Azra. Masih di mute? Masih di unmute. Masih di unmute. Halo Prof. Masih di unmute. Prof Azra boleh dibantu? Eh Anu Mas Sabri di unmute. Udah-udah akhir. Baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Sehat remat Prof. Nin. Prof. Imron Kotan. Pak Kiai Marsuri Suhut. Mas Heri dan Mbak Kenya. Ya makasih ya. Saya singkat saja karena saya lagi nunggu boarding. Nunggu boarding ke Denpasar ya. Beberapa poin. Yang pertama menurut saya penyusuan harga ini memang tidak bisa dihindari ya. Karena untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Mudarat yang lebih besar itu adalah bangkrutnya APBN. Ya kan. Kira-kira mungkin bukan bangkrut lah. Pokoknya krisis APBN lah. Bisa mengalami, kalau di Amerika itu namanya lockdown. Jadi pemerintahan itu mengalami lockdown. Zaman Obama, zaman Donald Trump kemarin Amerika itu mengalami lockdown. Nah kita harus mencegah itu. Mencegah itu lockdown seperti itu. Dan oleh karena itu saya kira penyesuaian harga BBM ini tidak bisa dihindari. Nah cuma saya mengusulkan. Jangan kenaikannya itu sekaligus ya. Saya mengkonsumsi, mobil saya itu mengkonsumsi Dex Light sama Pertadex. Itu kenaikannya bertahap sampai tiga kali dalam berapa bulan ini. Dalam waktu tiga bulan ini kenaikannya tiga kali. Satu kenaikan itu rata-rata 2.500. Tadinya cuma 12.500, sekarang sudah 18.600 itu Pertamina Dex. Nah saya kira yang kita dengar ini kan BBM subsidi ini, Pertalite ini kan mau dinaikkan. Jangan naiknya gratis lah. Mungkin sebulan naik 500, 500 rupiah atau 1.000 rupiah. Sehingga nggak terlalu terasa. Kalau naik langsung misalnya 2.000, 3.000, apalagi 5.000, itu saya kira akan menjerit. Masyarakat kita itu akan menjerit. Jadi kaget gitu lah. Jadi coba misalnya secara bertahap, sebulan itu 1.000, dalam waktu sekian bulan itu mungkin bisa sampai, nggak tahu saya, mungkin sampai akhir tahun ini tinggal 4 bulan lagi, mungkin bisa sampai 11.000 gitu lah kira-kira ya. Supaya masyarakat kita jangan kaget lah. Jadi itu yang paling penting, yang pertama ya. Jadi boleh naik, boleh disesuaikan, tapi secara bertahap supaya masyarakat kita melakukan penyesuaian, melakukan adjustment secara bertahap, melakukan iklimatisasi. Iklimatisasi itu menyesuaikan dengan temperatur, dengan suhu yang ada. Suhunya itu kan menaik. Jadi jangan drastis, misalnya dari 30 derjat kita naikkan menjadi 40 derjat. Jadi banyak yang mengalami dehidrasi itu. Nah dehidrasi itu harus dihindari. Nah yang kedua, saya setuju bahwa BLT dan bantuan sosial itu diakselerasikan, ditingkatkan. Cuma dengan catatan tadi sudah disampaikan oleh Mas Heri, yang pertama jangan sampai terjadi politisasi. Jadi nanti pembahagiaan BLT itu, kalau ataupun misalnya, ya BLT misalnya diklaim secara politik, atau bantuan sosial misalnya diklaim dengan memakai kantong-kantong yang pakai tulisan-tulisan politik tertentu, itu seharusnya dihindari. Kenapa? Karena ini memang tahun politik. Ini kan dari sekarang sampai tahun 2024, pemilu legislatif itu adalah tahun politik. Jadi ini harus dihindari. Jangan politisasi. Yang kedua, harus dipastikan bahwa bantuan sosial dan termasuk juga BLT itu betul-betul sampai ke tangan orang yang memilikinya, yang harus menerima. Karena selama ini juga BLT itu dipul oleh lurah atau oleh camatnya, dan dipotong itu. Walaupun misalnya ditransfer langsung ke banknya, ke bank dari si penerima yang berhak itu, tapi kemudian penjabat daerah itu, bahkan namanya lurah, bahkan namanya camat, itu minta setoran. Ya mungkin 50 ribu, mungkin 100 ribu, itu terjadi. Nah hal-hal seperti inilah yang harus diatasi oleh pemerintah. Jangan BLT itu kemudian juga dipotong oleh pejabat-pejabat dengan alasan tertentu. Alasannya bisa macam-macam, ya kan? Jadi ini harus ada pengawasan. Nah yang ketiga, kalau BLT itu ataupun bantuan sosial, bansos itu diberikan, jangan sampai kemudian terlantar, menjadi membusuk. Seperti kemarin di Depok itu, bayangkan itu, beras bertonton itu harus kemudian dikubur. Saling salah menyalahkan antara Kemensos dengan JNE. JNE dan kemudian juga pemilik tanah itu jadi ribut. Nah ini harus dihindari, ya kan? Yang hal seperti ini, jangan sampai memubazir, misalnya ingin bantuan langsung tunai itu diganti dengan misalnya bantuan dalam bentuk sembako. Maka itu harus dipastikan. Sembako-nya itu adalah sembako yang layak makan, layak dikonsumsi. Jangan kemudian menjadi membusuk, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Bukan tidak mungkin, para pejabat itu mengambil kebijakan sendiri. Bantuan langsung tunai, dia ganti dengan bantuan misalnya sembako. Misalnya bisa saja terjadi seperti itu. Nah ini harus diantisipasi, ya. Seperti itu. Nah yang terakhir, menurut saya juga yang penting adalah bahwa pemerintah, jangan menangani masalah ini secara sendiri. Harus melibatkan masyarakat sipil, harus melibatkan masyarakat ormas. Selama ini kelihatannya, pemerintah ini bicara sendiri, tidak pernah melakukan komunikasi misalnya dengan NU. Di sini ada Pak Marsudi Suhud nih. Jadi saya kira harus diajak bicara lah. Bagaimana secara bersama-sama, ini harus kita hadapi bersama-sama juga. Tidak bisa sendiri saja oleh pemerintah. Karena apa? Karena sekarang ini masyarakat kita ini kan boleh dibilang hidupnya masih sulit lah. Tapi dalam kesulitan itu, mereka juga masih mau mendengar para kliennya, para pemimpinnya di tingkat lokal. Jadi oleh karena itu, pelibatan masyarakat sipil, pelibatan ormas ini menjadi sangat penting. Apalagi kemudian ormas ini sebetulnya juga bisa dikerahkan untuk menggalang dana filantropi. Dana filantropi. Jadi bagian masyarakat yang tidak terjangkau oleh pemerintah itu bisa dibantu melalui dana filantropi itu. Ingat, Indonesia ini sudah tiga tahun menjadi negara yang paling dermawan di dunia. Menurut Global Charity Index, tahun 2019-2020 itu nomor satu. Tahun 2021 itu nomor sepuluh. Dan sekarang 2022 kembali jadi nomor satu. Nah seharusnya pemerintah mengajak masyarakat sipil ini untuk bersama-sama. Ayo kita mencoba menghadapi ini. Kalau perlu kita melakukan crowdfunding ya. Funding secara keroyokan untuk membantu masyarakat kita. Saya kira demikian Mbak Genia yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf karena saya nggak bisa ikut nih. Karena harus boarding ya di bandara ini. Makasih banyak. Iya terima kasih Prof. Tempat jalan Prof. Tempat jalan. Hati-hati di jalan ya Prof ya. Kalau tadi sedikit dari Prof Arsia ada empat hal nih. Sebenarnya penyesuaian itu tidak masalah, tapi kalau bisa secara bertahap dia masih. Kemudian yang kedua penyaluran BLT itu harus terpaksa saran. Dan harus ada skema agar penyaluran ini terpaksa saran. Kemudian ketiga tadi bantuan untuk masyarakat itu jangan ditimbun, sehingga tidak terseluruhkan dengan baik. Kemudian libatkan masyarakat sipil atau organisasi. Nanti kita bisa tanyakan itu ke Kihaji Mersiwudi Suhus nanti ya. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Prof. Azra atas waktunya. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum Wr. Wb. Prof. Azra. Baik. Kita lanjutkan ke Ibu Dr. Sriadini. Selanjutnya kita akan ke Ibu Dr. Sriadini. Mantan Marawatit. Ya Bu, kalau kita bicara mengenai Raja BBM ya. Tadi waktu saya di rumah. Ini kalau dari data global, ini kan kalau Indonesia bisa dilihat itu harganya, harga pada harga jualan wiser ini termasuk paling murah di negara-negara lain ya. Indonesia misalnya Rp17.320 per liter, maka Singapura itu bisa Rp28.000. Atau Filipina bisa Rp19.000. Ini sebenarnya kan artinya pemerintahan Pak Jokowi ini sudah berbaik hati untuk memikirkan masyarakatnya supaya bebannya tidak terlalu banyak begitu ya Bu ya. Tapi dengan harga fluktuasi yang fluktuasi harga BBM yang seperti ini, berarti kan kenaikan harga BBM itu apakah memang sudah tidak bisa dialahkan lagi dong ya Bu, Sriadini. Baik. Terima kasih Mbak Kenia. Assalamualaikum Mbak Baru Matulahi Wabarakatuh. Assalamualaikumussalam. Alam sejahtera bagi kita semua nih yang terhormat. Tadi Pak Prof. Asra, juga Pak Iyai Suhud, Prof. Umron, Pak Heri, dan juga tentunya Bapak Ibu yang join ataupun hadir ya secara fisik pada diskusi siang hari ini. Tadi menarik sekali kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Prof. Asra dari aspek sosial. Dan pada saat ini saya diminta untuk apakah harga BBM yang murah ini ya sudah tetap seperti itu atau perlu penyesuaian. Kaitannya tentunya apakah harga tetap atau disesuaikan kaitannya dengan APBN. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Asra ya, kalau tidak berarti APBN jebel. Tapi saya ingin menyampaikan, APBN itu fungsinya banyak. Bukan hanya untuk subsidi atau untuk sosial. Sosial penting, pasti. Karena itu kan kehidupan masyarakat banyak. Tapi tentunya kita juga tahu bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara itu selain penerimaan pengeluaran, itu adalah juga pada saat ini untuk mengatasi pandemi. Itu kan belum selesai. Termasuk juga COVID ataupun taca monyet ya. Kemudian juga tentunya selain itu, itu adalah untuk menjaga agar supaya, karena dari itu ya, adalah untuk mengatasi supaya ekonomi yang tengah mulai membaik ini pulih. Karena kan momentumnya jangan hilang ya. Karena bayangkan kalau momentum pemulihan ekonomi itu hilang bagaimana. Dan tentu saja sosial itu penting juga. Jangan lupa menjaga stabilitas ekonomi. Itu penting sekali juga. Karena bayangkan kalau stabilitas ekonomi itu terganggu, itu dampaknya tentunya akan luas dan besar sekali bagi kehidupan masyarakat. dan tentunya juga yang lain-lainnya. Tapi itu tadi adalah beberapa yang penting ya, karena kan tentunya juga menjaga supaya APBN itu aman. Karena nggak mungkin jebol. Kalau defisit, ini kan selalu defisit. Dan defisitnya kalau membengkak. Karena kan penerimaan terbatas, penerimaan dari pajak. Nggak bisa langsung digeber, naik 30 persen atau 10 persen. Itu juga bertahap ya. Oleh karena itulah juga harus dijaga. Karena kalau tidak juga uang-usang ya, agar supaya APBN itu aman. Oleh karena itulah tadi saya sampaikan, adalah bahwa kalau pemerintah tentunya bersama-sama dengan BPN yang membuat polisi itu, di dalam menyusun termasuk tentunya adalah harga BBM. Apakah tetap harus disesuaikan. Itu pertimbangannya banyak sekali. Bukan hanya masalah harga itu sendiri. Artipasi tentu saja juga penting. Stabilitas ya. Tapi juga untuk kehidupan masyarakat ya. Tapi juga mengatasi pandemi dan lain-lainnya. Tadi sudah saya sammen. Halo, Yusri. Oleh karena itulah kalau BPN itu terbatas sekali. BPN kita itu terbatas sekali. Paling hanya 20% dari PDB. Negara lain ada yang sampai 60%. Dan yang terbatas ini pun, sekarang kalau kita cermati, ini kan sekarang juga masih berat untuk pandemi. Mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi. Nah, kemudian sekarang ini kan pada saat ekonomi memulai, ada peran, kemudian permintaan meningkat, komoditas naik harganya ya secara internasional, meskipun mungkin bukan tidak semuanya impor. Betul. Tapi jangan lupa ada juga yang impor. Dan kalaupun itu kita ekspor, itu kan lihat aja harga minyak. Dicoba dicaga, ditahan. Domestik. Tapi kan hal semacam itu juga tidak bisa berkelanjutan. Oleh karena itulah, memang kalau mempertimbangkan berbagai kepentingan, tadi semua kepentingan, ini kan nggak bisa hanya satu aspek saja, yang kemudian diberikan anggaran terbesar, yang lainnya dikapaikan. Nggak bisa. Oleh karena itulah, semuanya perlu saling bersinergia, ataupun juga perlu dicari solusi yang terbaik bagi semuanya. Tidak hanya pada satu aspek atau satu sektor saja. Dan oleh karena itulah, saya kira mengenai BPM, kita ini kan memang harganya, itu memang pada saat ini, kita termasuk salah satu negara yang harganya rendah. Dan sebenarnya di Indonesia, penyesuaian harga BPM sudah sering terjadi. Bukan sesuatu yang baru. Kalau bisa kan saat ini dilakukan. Dan mengingat berbagai... Halo, Bu Sri. Ini sepertinya senyala sedang kurang baik. Perimbangan tadi, saya bisa diganggu. Anggaran-anggaran lainnya itu juga akan diganggu. Oleh karena itulah, memang perlu penyesuaian. Kita ingat tahun 2014, waktu itu harga BPM Internasional juga naik sekitar 100 dolar per barir. Pada saat itu saya ingat sekali, pemerintahan baru Pak Jopo Widodo, sehingga juga saat itu ada penyesuaian, harga. Bertahap sih pada saat itu, tidak langsung mengikuti harga internasional. Karena kan kita banyak, sebagian besar masih impor. Bertahap, saya ingat saya, waktu itu naik 200 dolar per liter, baik untuk solar, ataupun waktu itu masih premium. dan oleh karena itulah, saya kira memang pada saat ini, pasti itu pilihan yang tidak mudah, dan juga dampaknya pada kehidupan pasti akan signifikan, invasi pasti akan naik. Tapi ya, saya setuju dengan seperti yang disampaikan Prof. Asra, kalau terjadi penyesuaian, itu langsung jeglep, meningkat tajam. Karena gini, mayoritas masyarakat kita itu pendapatannya adalah di bawah UMK. Sehingga kalau naik 1-2 ribu itu, dampaknya kehidupan mereka juga akan signifikan. Oleh karena itulah, karena kalau terjadi penyesuaian harga, biasanya semua harga akan menyesuaikan diri. Dan oleh karena itulah, saya berharap juga akan bertahap yang bisa diterima oleh, ya paling tidak lebih mudah oleh masyarakat, jangan sampai misalkan peningkatannya sampai 20 persen atas. Saya sih berharap, ya paling 20-an persen, sehingga pasti dampaknya cukup signifikan besar, tapi saya kira lebih mudah diterima oleh masyarakat. Begitu Mbak Kenya paling tidak yang mungkin bisa saya sampaikan, agar supaya kemudian anggaran-anggaran lain mengatasi pandemi, kemudian juga untuk menjaga stabilitas ekonomi, menjaga, mementum pemulihan ekonomi, dan juga daya beli masyarakat tercapai, dan APBN aman, sehingga secara umum berbagai fungsi yang, ataupun juga kebijakan yang perlu diambil oleh negara pemerintah di dalam ekonomi itu secara bersama-sama, itu masih bisa berjalan berbarengan, sehingga cukup aman menurut saya. Demikian Mbak Kenya. Baik, Bu Dokter, terima kasih. Ini kalau kita bicara kemarin waktu itu, Menteri Keuangan juga sempat menyatakan, pilihan untuk menyesuaikan harga beda, itu sebenarnya pil pahit juga bagi pemerintah. Tapi tadi dari Bapak Irlandusri kan juga jelas, bahwa itu adalah pilihan yang mutlak, harus dilakukan. Karena kalau tidak, APBN-nya semakin membengkak, padahal terbatas, dan banyak yang pendingan lain yang masih harus juga masuk ke dalam anggaran APBN. Dan ini artinya mau tidak mau, memang penyesuaian harga beda merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Tapi tadi ada pesan juga dari Ibu Sri, supaya sama dengan Prof. Azra, penyesuaiannya ini bertahap, kalau bisa hanya 20 persen tadi menurut Ibu Sri, agar masyarakat juga tidak akan. Nah, Ibu Sri, kalau kita bicara tadi, Ibu semangat menyebutkan bahwa, karena kebahagiaan besar kan, kebahagiaan kita adalah, kita sebagai importer gitu ya. Nah, perlu lupa, Bu, adanya pengalihan prioritas ya, Bu, dari net oil importer menjadi negara yang memanfaatkan, sumber daya energi yang terbarukan, yang memang tersedia secara melimpah di Indonesia. Apakah itu juga bisa menjadi solusi di masa depan? Mbak Kenny ya, saya kira memang itu sesuatu yang perlu kita lakukan, ya, bukan hanya masalah BPM, energi, tapi juga untuk menuju green ya, green energy. Dan itu kan sekarang juga menjadi salah satu kebijakan pemerintah, termasuk juga grupa G20 juga ya, transisi energi menuju green ya. Dan menurut saya, Indonesia sebenarnya kaya sekali, untuk menuju kepada energi hijau ini. Ada banyak sekali, sumber daya alam kita, yang bisa dimakai ya. Ya, tentu saja mungkin, oh batu bara, ya, tapi batu bara itu juga bisa diolah, sehingga menjadi cukup green gitu ya, tidak terlalu merusak gitu ya. ya, dan kita kaya. Tapi juga jangan lupa, kan ada dari situ, hampir selalu bersinar ya. Angin, itu kan juga banyak ya, saya pernah lihat di Sidrab itu ya, kincir angin itu juga bisa dan panas bumi. Indonesia kaya ya, dan lain-lainnya. menurut saya, kita memang dalam situasi, ini pembelajaran, begitu harga BBM itu tinggi, di atas 100 putar, kemudian insetif dan juga, negara, pemerintah di seluruh dunia, kemudian berpikir yang green ya, green energy, itu lebih, lebih antusias ya, karena memang, kemudian green energy, itu menjadi visible, dengan harga BBM yang tinggi, dan saya berharap bahwa, meskipun ya namanya harga juga naik turun ya, tapi sebenarnya, menuju green energy, dan kita kaya, saya percaya, yakin, kalau kita siapkan dengan baik, kita bisa mandiri, itu selalu disiapkan lah, karena, kadang-kadang kalau harga turun, kemudian, agak luyuh, harga naik, semangat lagi, menjadi isu besar, nah ini kita mesti konsisten, kenapa? Karena harga energy itu, trennya jarak panjang, enggak bakalan turun lah ya, kalau kita lihat, tahun atau 50 tahun, harga energy itu, enggak pernah turun, trennya naik ya naik, tapi trennya naik, dan oleh karena, dan kita kan perlu juga, menjaga bumi kita, yang kita cintai ini ya, dan kita kaya, dan itu harus kita manfaatkan ya, oleh karena itulah, saya kira, kita harus bertransmi, ke green energy, yang kita miliki, dan sebenarnya, berbagai kebijakan, target itu ada, yang saya berharap, ya karena kan kaitannya, dengan APBN juga ya, karena kan APBN, ya semua muaranya kan, banyaknya di APBN, itu agar supaya juga, bukan hanya untuk subsidi, ataupun juga, untuk kehidupan sosial, tapi juga, transisi ke green energy, ya ini juga penting, demikian, Mbak Kenia. Baik, Bu Sri, nanti kita akan berdiskusi, lebih panjang lagi, di sesi tanya jawab ya, tapi memang berarti, yang diperlukan yang namanya, green energy ini, bisa menjadi salah satu, solusi di masa depan, supaya, kita tidak lagi, tidak hanya menjadi, net oil importer, tapi juga, kita bisa memanfaatkan, sumber daya, yang terbarukan, yang ada di tanah air kita. Baik, terima kasih, Bu Sri, selanjutnya, saya mau langsung, Kiai Haji Marsudi Syuhur, waktu ketua umum MOI, Pak Kiai, kita akan mencoba, membahasnya, dari sisi tokoh agama, Pak, bagaimana pandangan, dari MOI sendiri, Pak, terkait rencana, penyesuaian harga beban, ini Pak Kiai. Boleh tolong, dibantu, diambil. sementer, Pak Kiai, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahi rupiah, Alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Seluruh pembicara Profesor Imran Totan, Profesor Azumati Azra, Mas Heri Subito, Bu Sri Atiningsi, Bapak Kudrisi Tompul, dan lain-lainnya. Kebijakan pemerintah negara itu adalah kebijakan untuk bangsanya yang dari pilihan-pilihan mana yang lebih baik dan mana yang lebih tepat. Kebijakan pemerintah itu adalah suatu kewajiban pemerintah untuk membuat masyarakatnya mendapatkan sebuah keadilan dan mendapatkan sebuah kenyamanan. Karena sesungguhnya Kebijakan pemerintah membangun sebuah negara itu adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Baik itu kebijakan untuk membangun Kaon, Imarotil Kaon untuk membangun alam semesta, bisa saja itu berupa infrastruktur, jalan, tol, IT, harbour, housing, fish, building, dan lain-lainnya. Imarotil Kaon, kebijakan untuk membangun itu, itu adalah domennya pemerintah. Atau minjihati masolehi abna'iha atau kebijakan itu adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan warga bangsanya. Nah sekarang tinggal ditimbang-timbang, dipilih-pilih, dasarnya itu satu. Ini dasarnya. Dasar membuat kebijakan. Dasar membuat kebijakan dalam agama itu adalah aljam'u'baina maslahataini. Menyatu, mengintegrasikan antara dua kemaslahatan. Dua kepentingan, dua kemaslahatan. Apa itu dua kemaslahatan? Maslahatulahamah wa maslahatulfardih. Kemaslahatan publik, umum, rakyat, dan kemaslahatan individu-individu. Lah ini ditimbang. Mau membuat kebijakan apa saja? Tidak hanya akan membuat kebijakan untuk menyusukan harga minyaknya atau menyusukan harga pokok pangannya atau menyusukan harga-harga apa saja. Itu harus dilihat kemaslahatan, dua kemaslahatan. Yaitu kemaslahatan untuk publik itu sendiri dan kemaslahatan untuk pemerintahnya. Dua kemaslahatan ini, kalau kita lihat dalam situasi harga minyak naik semua, di Saudi Arabia zaman dulu itu satu real. Hari ini itu harganya sudah dua koma enam real. Dua koma enam real. Artinya memang penyusiaan harga itu terjadi. Nah, kalau saya lihat pengumuman oleh Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kebijakan ini untuk menyesuaikan harganya bahwa APBN itu akan di-ploting untuk yang lebih aslah, untuk yang lebih membutuhkan, untuk yang lebih rentan. Ketika kebijakan, ketika tidak dinaikkan harga minyak itu, minyak itu adalah dikonsumsi oleh-oleh kelas menengah ke atas. Sementara yang berbahaya adalah kelas-kelas bawah, masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap, dan masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap, tapi memilih 3 juta 50 ribu misalnya dalam gaji satu bulan. Ketika mau membuat kebijakan memindahkan peruntukannya untuk mana yang untuk yang lain, maka pilihannya adalah mana yang lebih maslahat untuk orang banyak. Mana yang lebih maslahat untuk orang banyak. Mobil yang minum bensin dengan masyarakat yang gajinya 3 juta setengah ke bawah atau masyarakat yang bahkan punya kerjaan, itu mungkin atau nyatanya sekarang bisa lebih besar daripada yang memiliki mobil. Maka ketika demikian, aljamau bayana maslahata ini itu boleh dilaksanakan atau bisa dilaksanakan menyatukan antara dua maslahat. Nah, kalau terjadi, terjadi tarik-menarik ini untuk yang punya mobil, apa ini untuk memberi makan atau hal hajah al-asasiyah, kebutuhan yang sangat mendasar atau kebutuhan pokok, pilih mana. Ketika ada tarik-menarik di antara dua hal dalam untuk menentukan sebuah kebijakan, maka jalan keluarnya adalah at-taufiq wal muwazanah bayanal masolihil mutadoribah. Merekonsialisasikan, reconcile, dan menyeimbangkan antara kemaslahatan orang yang punya mobil dengan orang masyarakat banyak yang membutuhkan kebutuhan pokok. Kalau besar lebih kebutuhan pokoknya, maka alokasinya untuk ke situ, untuk yang membutuhkan kebutuhan pokok lebih besar, maka menjadi lebih besar untuk dialokasikan ke situ. Ini dasar kebijakan menurut agama. Kalau ternyata di analisis itu yang mempunyai mobil, karena pasti kebutuhan asasianya itu sudah lebih terpenuhi daripada masyarakat banyak yang butuhnya adalah makan. Kalau ini butuhnya sudah bensin, masyarakat banyak butuhnya makan, maka dahulukan yang butuhnya Al-Hajjah Al-Asasyah. Jika itu dinaikkan, untuk itu. Yang ketiga, Al-Jam'u Baynal Masolih Al-Madiah Waruhiyah. Mengintegrasikan nilai kemaslahatan secara materi dan Ruhiyah. kalau untuk materi membangun dalam APBN pemasukannya itu mengurang, menipis, maka juga harus diseimbangkan. Kebutuhan membangun infrastruktur berapa, kebutuhan Ruhiyahnya, non-materialnya berapa. Nah, itu harus diseimbangkan. Nah, intinya ketika mau membuat kebijakan, baik itu mau membuat harga itu disesuaikan dengan harga pasar atau membuat kebijakan apapun, yang harus dilihat pertama kali adalah mana yang aslah. Mana yang lebih maslah. Kemudian, setelah ketemu mana yang lebih maslah, timbang lebih maslah lagi, yang kemudian lebih maslah lagi, putuskan itu. Itu sudah sesuai dengan ajaran agama kita. Intinya dikemasyaratan untuk orang banyak, yang lebih banyak lagi, itu adalah diutamakan. Maka jikapun nanti disesuaikan harganya, itu tidak hanya di harga market ini, menurut saya tidak hanya di Indonesia yang bakalan disesuaikan, karena negara lain pun begitu. Apalagi, tujuan menyesuaikan harga ini adalah untuk memindahkan kemaslahatan kepada maslahat yang lebih besar, yaitu target masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi al-hajah, al-asasiyah, ajat hidup yang sangat mendasar ini. Itu kira-kira mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar, pedoman, dan insyaallah bangsa kita akan tetap kuat kalau kita tidak kagetan. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Kiai, terima kasih. Berarti memang dari pandangan agama pun sama ya, artinya kebijakan pemerintah untuk membangun negeri itu kan ada suatu harusan. Tapi bagaimana dasar membuat kebijakan ini? Masyarakat agama tadi sudah dijelaskan Pak Kiai bahwa harus melihat mana yang masalahatnya lebih banyak bagi kepentingan orang banyak. Kalau sudah dilihat, ditimbang lagi, mana lagi yang lebih banyak masalahatnya, ditimbang lagi sampai akhirnya dibuatlah suatu keputusan. Pada artinya bila memang tadi tidak penyelesaian harga BBR ini pada akhirnya tidak memberatkan APBN itu bisa dibilang masalahat untuk orang banyak begitu ya Pak Kiai. Sehingga memang hal itu tidak mengapa untuk dipilih oleh pemerintah untuk Pak Kiai. Nah, mungkin sebelum kita ke Prof. Imron Pak Kiai, ini juga sejauh mana peran daripada tokoh agama atau tokoh masyarakat atau mungkin lembaga seperti MUI sendiri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau menenangkan masyarakat kalau pun nanti kira-kira ada gejolak atau seperti apa. Karena memang kan ini seperti yang Pak Kiai tadi bilang, adalah suatu kebijakan yang memang sudah dipikirkan matang-matang dan memang mendatangkan masalah bagi orang banyak. Peran serta dari tokoh-tokoh masyarakat bagaimana Pak? Kita saja sebagai pribadi keluarga sebagai pribadi keluarga kita mau belanja apa saja itu akan ditentukan dengan keberadaan kantong kita keberadaan keberadaan pemasukan kita untuk pengeluarannya kita sudah terbiasa membuat analisis untuk keluarga kita yang rasional-rasional saja kalau keadaannya memang harus belum harus ke restoran makan steak dan keadanya harus cukup ke warteg ya pasti dipilih yang warteg mana yang lebih tepat itu ini kebijakan yang sangat rasional dan simple gak terlalu yang harus bagaimana maka para Kiai para santri dan insyaallah umat Islam di Indonesia yang masing-masing mempunyai organisasinya akan tetap rasional karena keadaannya semacam ini toh ini bukan akan bahkan dipindahkan untuk kepada orang yang lebih kaya lagi tidak ini kalau saya lihat dari pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Ekonomi itu akan diperuntukkan untuk orang yang sangat membutuhkan itu kebijakan yang menurut saya untuk saat ini ya ya itu yang harus dilakukan itulah kebijakannya dan insyaallah para Kiai memahami untuk hal ini dan bisa berada di tengah masyarakat juga untuk itu ya ini memang kebijakan yang mendatangkan masalahat bagi banyak orang masyarakat umum Pak Kiai masih tetap bersama kami nanti kita akan ada sesi tanya jawab Pak Kiai terima kasih pemaparannya saya akan beranjak dulu ke Prof. Imron Kotan ini sebagai penangkap diskusi kita pada sore hari ini Prof. Imron tadi kita sudah mendengarkan para guru besar kita ya menganalisa mengenai penyesuaian harga BBM ini dan memang sejauh mana hal itu memang harus mutlak lakukan terkait dengan situasi harga BBM dunia mau tidak mau memang harus lakukan untuk seperti Pak Kiai tadi kemasalahan orang banyak bagaimana Prof. Imron menanggapi pernyataan dari ketiga narasumber kita Prof. Imron Baik Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Salam dan selamat sore bagi kita semua pertama-tama kembali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Moya Institute yang seperti biasa selalu membahas isu-isu strategis nasional dan kali ini kembali kita membahas mengenai kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi apakah itu suatu solusi ataukah ilusi semuanya sudah terjawab dari oleh sahabat kita Dr. Sri Adi Ningsi Prof. Azumardi Azra bahkan dari sisi keagaman juga sudah diberikan dalil-dalil mengapa kita memang itu suatu pilihan pahit pil pahit tapi menyembuhkan penyakit yang sedang kita hadapi bersama-sama dengan negara-negara lain memang obat itu tidak ada yang manis selalu seperti Kiai Haji Marsudi mengatakan tadi itu adalah demi kemaslahatan bangsa terutama bagi masyarakat yang membutuhkan subsidi tersebut beberapa catatan yang saya dapatkan tadi dari Prof. Azra beliau mengatakan memang bisa memahamilah sejauhnya kita rakyat bisa memahami bahwa mempertahankan subsidi itu bukan suatu opsi yang baik karena akan menekan APBN kita dan khawatir nanti kita bisa lockdown kata beliau tadi ya walaupun itu kita jauh karena indikator perekonomian nasional kita cukup baik seperti yang selalu saya katakan ramalan dari IMF dan ADB pada akhir tahun ini kita akan mengalami inflasi kurang lebih 5% sorry 4% dan kemudian pertumbuhan ekonomi 5% sementara pada tahun anggaran 2023 yang akan datang mereka memprediksi Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi kurang lebih 5,3% dan inflasi mencapai kurang lebih 3,3% jadi we are on the right track gitu ya kemudian Profesor Asra mengatakan memang itu satu-satunya ya penyesuaian itu tidak bisa dihindarkan saya mau garis bawah tidak bisa dihindarkan kalau kita tidak ingin APBN kita jebol apalagi tadi Dr. Sri Adiningsi mengatakan fungsi dari APBN itu tidak hanya untuk subsidi dia adalah instrumen untuk memutar roda perekonomian nasional APBN itu sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan disitu ada dinamika di dalamnya misalnya mengatasi pandemi COVID-19 pemulihan ekonomi nasional itu juga kurang lebih ratusan triliun disisikan oleh pemerintah untuk itu untuk memutar kembali roda perekonomian yang sekarang secara perlahan sudah mulai pulih kembali sayang ada perang Ukraina dan Rusia sehingga kita juga dihadapkan kepada krisis energi yang akibat daripada rusaknya atau terganggunya rantai pasok dunia seperti kita ketahui dua negara yang bertarung ini adalah sumber dari eksportasi gas dan minyak Eropa dan jangan lupa Eropa atau Uni Eropa itu adalah salah satu engine of economic growth dari dunia jadi kalau dia terganggu engine-engine yang lain misalnya Amerika Serikat Korea Selatan Jepang ASEAN juga akan terganggu jadi kita ini kan selalu satu sama lain saling terkait ada yang mengatakan bahwa kepakan kupu-kupu di Amazon itu bisa meruntuhkan atau menurunkan suhu pada jangka panjang di utub utara jadi kita saling terikat apabila terjadi sesuatu pada salah satu engine of growth itu kita juga akan terpengaruh kita memang sekarang merasakan dampaknya oleh karena itu kemudian pemerintah mencoba memitigasi memitigasi akibat daripada krisis yang kita hadapi sekarang krisisnya itu apa krisis ekonomi krisis kesehatan krisis energi krisis bahan-pangan jangan lupa orang Indonesia itu pemakan mie juga sementara sementara Ukraina dan Rusia itu saya kira kurang lebih menguasai 40% pasar dunia jadi kalau super mie naik barangkali itu akibat daripada itu yang jelas sekarang ini saya kalau pergi ke pol cafe tidak bisa lagi membeli croissant itu lebih dari dua harganya pun naik harganya tinggi yang tadinya saya bisa beli lima sekarang saya hanya bisa beli dua kenapa itu diimpor dari Perancis jadi saling terkait oleh karena itu saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Sri bahwa APN itu bukan hanya instrumen untuk subsidi bagaimana kemudian penyesuaian itu tentu tadi disebutkan bertahap dan di dalam jangkauan dari kelompok-kelompok yang terpengaruh dalam konteks ini saya ingin menggarisbawahi kebijakan pemerintah yang saya kira cukup tepat dengan mengenalkan apa yang dinamakan bantalan sosial yang terdiri dari tiga komponen pertama bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang terpapar 600 ribu diberikan secara bertahap empat kali saya kira itu bisa nanti seperti yang busri katakan adalah mendorong daya beli masyarakat saya kira itu merupakan suatu solusi yang baik dan kemudian ada juga subsidi upah 600 ribu juga tapi diberikan sekaligus kepada para pekerja yang kurang lebih 16 juta yang gajinya di bawah 3,5 juta di bawah UMR katakan demikian dan kemudian pemerintah juga memberikan bantalan sosial ketiga yaitu menginstruksikan pemda-pemda kita untuk mengambil 2% dari dana transfer umum untuk digunakan subsidi sektor transportasi yang sangat menarik itu yang sangat menarik ini yang saya kira juga apa namanya yang merancang kebijakan ini cukup down to earth benar-benar mengerti realita hidup masyarakat kita yang membutuhkan subsidi itu termasuk transportasi ojek ojek ini sudah dihitung sebagai suatu kekuatan ekonomi sebagai bagian daripada produktivitas nasional dan apabila ini terpengaruh ini juga akan mempengaruhi segmen-segmen masyarakat yang lain jadi tiga komponen bantalan sosial ini saya kira sangat tepat seperti yang tadi disampaikan juga oleh Abu Sri Azra dan Kia Yaji Marsudi Sukut bahwa yang penting memastikan bahwa subsidi itu ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan dan berhak jangan diselewengkan ini kadang-kadang pada tingkat teknis itu adalah satu dua tapi secara overall saya kira kementerian sosial tentunya nanti kementerian dan lembaga terkait akan menerapkan stringent verification system sistem verifikasi yang yang ketat sehingga penyelewengan penyelewengan itu bisa kita apa namanya kita hindarkan sehingga apa kemanfaatan dari penyesuaian harga BBM ini bisa mencapai sasarannya yaitu bagaimana Indonesia keluar sebagai pemenang recover together apa katanya itu yang istilah dari G20 itu pokoknya recover together recover stronger kita ini adalah masyarakat guyub masyarakat yang guyub jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kiai Masudi bahwa yang mampu membantu yang lemah yang lemah juga berroyong gotong-royong yang mampu menggotong yang yang berada pada tataran terpapar itu melakukan royong sehingga kita menjadi suatu masyarakat yang gotong-royong dan gotong-royong itu adalah filosofi masyarakat kita jadi saya tidak akan tidak mempunyai keyakinan bahwa suatu saat ini akan apa kesulitan yang kita hadapi ini akan akan membuat masyarakat kita menjadi tercerai berai karena filosofi bangsa kita yang sudah kita anug ratusan tahun bahkan mungkin ribuan tahun itu adalah gotong-royong yang mampu membantu yang lemah yang lemah melakukan pekerjaan sehingga yang mampu itu tetap menjadi orang-orang yang mampu saya kira ketiga pembicara ini satu kubu mendekati masalah kita ini dari perspektif positif dan saya juga sepakat karena saya selalu melihat Indonesia selalu saya katakan saya selalu melihat Indonesia itu sebagai gelas yang setengah penuh bukan setengah kosong kita bangsa tangguh bangsa petarung kita pasti bisa mampu keluar dari kesulitan-kesulitan apapun itu pernah kita diramalkan bahwa Indonesia akan menjadi fail state pada suatu saat ternyata kita tetap thriving tetap menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi terpaan-terpaan dari apakah yang dari tataran global regional maupun nasional sekali lagi ketiga pembicara adalah orang-orang yang optimis dan pernyataan-pernyataan mereka itu mutually reinforcing dan mudah-mudahan didengarkan oleh para pemimpin dan rakyat kita sehingga kita bisa menjadi bangsa yang tetap bersatu padu menghadapi kesulitan secara bersama-sama saya kira demikian saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa Prof Imran terima kasih ini memang kalau kita melihat memandang segala sesuatu dari sisi optimis ya Prof jadi apapun yang terjadi kita yakin bahwa kita bangsa Indonesia pasti mampu untuk mengatasinya karena itu tadi kita adalah bangsa yang buyuk yang kuat membantu yang lemah begitu ya dan seperti Prof bilang tadi juga kalau memang penyesuaian harga BBM ini memang hal yang sudah bisa dihindarkan lagi untuk menghindari jebolnya APBN dan sebenarnya pemerintah tidak hanya menyesuaikan harga BBM saja tapi juga sudah membuat strategi-strategi tidak strategi tadi ya untuk benar-benar pemerintah benar-benar memikirkan bagaimana rakyatnya bisa tetap kuat bisa tetap bertahan di tengah penyesuaian harga BBM ini seperti yang tadi Prof bilang ada BLT bagi masyarakat yang terpapar ada subsidi upah bagi masyarakat yang gajinya dibawah UMR ada juga instruksi untuk PEMDA untuk sektor transportasi artinya ini sudah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah bagaimana caranya memang penyesuaian harga BBM tidak bisa kita hindarkan bagaimana agar masyarakat Indonesia dampaknya bebannya tidak terlalu berat nah itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan akan dilakukan terus oleh pemerintah untuk bisa membuat bangsa Indonesia ini mampu bertahan untuk keluar dari namanya risk energi atau fluktuasi harga BBM internasional yang begitu tinggi begitu Prof ya baik nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut Prof Imron sekali lagi terima kasih dan kita juga akan buka nanti bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya bisa langsung di chat di kolom chat saya akan bacakan pertanyaannya atau mungkin ada yang memenanggapi para narasumber silahkan dan saya kembali juga mengingatkan para peserta webinar untuk kalau ada rekan-rekan yang ingin mengikuti diskusi ini bisa melalui link YouTube di channel Moya Institute jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Moya Institute yang kita bisa selalu update dengan isu-isu strategis yang sedang berkembang di tengah masyarakat baik selanjutnya sebelum saya buka ke sesi tanya jawab saya juga ingin ke Prof Kudri terlebih dahulu Prof Kudri bersama kami iya oke baik saya coba Prof Kudri belum belum terdengar baik saya mungkin kita akan buka langsung sesi tanya jawabnya Bapak Ibu ya sambil menunggu pertanyaan atau tanggapan yang masuk ini saya akan ke Bu Sri terlebih dulu Bu Dokter ya Bu nah kalau tadi kan Ibu bilang penyesuaiannya bertahap begitu dan kemudian penyaluran BLT ini biar tepat sasaran ini semua pembicaraan kita oh iya Prof Kudri sudah bersama kami halo ya Prof Kudri suaranya terdengar selamat sore Prof Kudri terdengar terdengar tapi agak kecil suaranya Prof Kudri suaranya masih kecil ya sudah-sudah sudah terdengar dengan baik ya Prof Kudri boleh menanggap ini berbicaraan kita sorry hari ini dari saya silahkan terdahulu saya ucapkan salam hormat saya langsung aja semenjak saya mahasiswa itu tahun 70-an akhir 70-an kita itu sering demo ya kalau setiap ada kenaikan BBM itu mahasiswa demo jadi berdasarkan beberapa pengalaman-pengalaman itu akhirnya dulu kita bilang sudah pemerintah nggak usah kasih subsidi jadi harga langsung kita tahu bahwa BBM subsidi BBM itu karena ada aspek politiknya ya jadi rakyat itu mau dikasih hiburan lah supaya BBM itu murah pada waktu tahun 70-an dan waktu itu kita juga masih ada namanya oil boom gitu kita dapat keuntungan tapi sekarang makin lama apalagi sekarang kita kan sudah not export importer countries untuk BBM jadi saya sih tetap masih konsisten dengan pendapat bahwa pemerintah itu untuk BBM itu jangan subsidi karena yang saya katakan subsidi itu selain distorsi itu rawan penyimpangan jadi dilepaskan aja harga yang memang harga keekonomian nah sejak tahun 2000 itu pemerintah mengizinkan swasta untuk menjadi seller untuk penjual BBM nah dia apa disitu pihak swasta ya akan sejauh mungkin dia seefisien mungkin katakanlah Pertamina kalau misalnya Pertamina itu gak efisien kan orang membelikan swasta jadi saya kira itu kalau misalnya harga BBM itu dilepas dan bersaing dengan swasta itu distorsi harga semakin kurang nah supaya juga harga jual BBM itu murah perizinan perizinan untuk usaha BBM itu dipermudah atau misalnya jadi itu jangan menjadi misalnya orang melakukan bisnis BBM mungkin 10-20% itu bukan biaya langsung bukan harga langsung tapi indirect cost ya misalnya untuk perizinan lah ini ini itu macam-macam jadi saya kira untuk di sekstor BBM mestinya penghutuan pusat maupun penghutuan daerah itu dihapus dan jadi real cost-nya itu mendekati harga keekonomian atau ya namanya bisnis mesti orang yang menjual dapat turidung tapi untungnya itu dikontrol oleh apa nah disini juga kalau misalnya dilepaskan begitu dari sektor pajak itu juga akan tidak ada distorsi karena kalau misalnya Pertamina dengan subsidi dia kan nggak bayar pajak karena subsidinya itu tapi kalau misalnya tidak ada subsidi Pertamina kan tetap harus bayar pajak karena Pertamina itu kan kerjaan sama dengan pihak swasta juga dalam itu jadi saya kesulunya yang konkret itu bahwa jangan lagi ke depannya itu harga subsidi kita ini sudah terlalu lama menguang-uang waktu untuk pelan-pelan supaya harganya itu harga ekonominya yang betul tidak harga lagi agak subsidi nah kalau sekarang mendadak betul seperti Ustri Adini si pembicara yang lain itu masyarakat akan shock dan akan menimbulkan inflasi yang langsung meningkat tapi kalau dari dulu pelan-pelan itu ya mungkin inflasi tapi pelan-pelan jadi saya kira pada sekarang saatnya keempat dalam pemerintahan Pak Jokowi ini melepaskan itu apalagi secara politik Pak Jokowi ini sudah tidak ada beban politik lagi dia sudah mau habis masa jabatannya ya tidak apa-apa misalnya dikritik tapi kan kritiknya itu sebenarnya juga untuk kebaikan sekarang bagaimana uang-uang yang subsidi ini saya kira itu diberikan langsung kepada ini jangan melalui dengan kasih kupon kupon diberikan kepada langsung ke rekening nah sekarang begini ada satu bank swasta bank digital saya tidak sebut nanti saya tidak promosi ada bank digital yang memilihkan swasta orang buka akun tidak 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 administrasi tidak perlu harus bayar harus menempatkan uang tertentu supaya bisa ada rekening nah sekarang dengan saya kira hampir seluruh penduduk Indonesia ini menggunakan handphone dengan menggunakan handphone saja ada satu bank bisa memberikan akun dan dia dari akunnya itu nanti dia dapat ada namanya sawdo nah sekarang persoalannya pemerintah ini selalu lemah di dalam administrasi rakyat kan mesti tahu rakyat yang pantas diberikan BLT itu mana sampai sekarang gak pernah ini ya kan tadi Pak Azumar dibilang supaya pengalihan subsidi ini jangan terjadi politisasi ya kan usah tahu politik nanti untuk partai tertentu itu kalau partai tertentu itu akan dikasih misalnya nah tapi kalau semua rakyat Indonesia yang telah memenuhi kriteria harus diberikan itu dikasih langsung ya sekarang pemerintah itu gak usah lagi buka akun dengan bank konvensional bank digital aja dengan menggunakan handphone orang gak bisa punya akun kau punya akun punya rekening jadi saya kira itu usul kedua saya jadi apa namanya diberikan langsung dengan memberikan bantuan ke rekening ke rakyat yang patut menerima pengalian subsidi yang ketiga saya kira ini yang akan terdampak terhadap penyesuaian BBM ini adalah orang perkotaan terutama yang menggunakan sepeda motor dan sepeda motor seperti tadi Prof. Imran menyatakan sekarang itu dia bukan hanya sebagai alat transportasi saja tetapi dia sudah membuatkan suatu kekuatan bisnis tersendiri nah ini akan terdampak nah usulnya saya konkret selama dua tahun ya ini juga harus ada pengorbanan dari Pemda ya selama dua tahun itu tidak orang bayar pajak sebagai kompensasi kenaikan penyesuaian BBM jadi orang yang sepeda motor ya selama dua tahun itu dia tidak dikenakan pajak SNK diperpanjang harus ya tetapi tidak membayar pajaknya ya jadi saya usul konkretnya ya usul konkret yang selanjutnya saya kira uang-uang yang tadinya dipakai untuk subsidi BBM itu untuk penguatan apa ekonomi ekonomi apa menengah ya apa bentuk langsungnya misalnya kalau orang UKM itu membuka usaha tidak dikenakan macam biaya-biaya ya kan ya biaya yang perlu itu kemungkinan juga ada misalnya keringanan pajak terhadap UKM tertentu jadi orang-orang yang jual-jualan apa makanan di kaki lima dimana-dimana itu ya itu akan mendapatkan ini nah yang terakhir saya kira uang-uang yang subsidi yang tadi BBM itu disahurkan ke bank untuk memberikan kredit kepada UKM kepada kaki lima ya kan di zaman Orde Barat kok bisa pakai canda kulak namanya itu apa namanya kredit padahal itu sih sebenarnya pemberian itu ya kredit canda kulak itu gak pernah dikembaliin oleh rakyat ya itu sebenarnya sebenarnya pemberian itu namanya kredit supaya ada tanggung jawab ya moral obligation aja di zaman Orde Baru dibilang kredit canda kulak tapi pemerintah gak pernah lagi kalau bayar bagus gak bayar dia apa-apa jadi demikian aja utuhan saya terima kasih Kenya dan terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum boleh dibantu di unmute maaf Bu sebentar oke ya silahkan oke terima kasih ya saya kira menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Prisitopo ini nampaknya beliau tahun 70-an sudah aktif mahasiswa ya sehingga wow ini pengalaman beliau melihat Indonesia cukupan ya dan menarik sekali bahwa tadi yang disampaikan beliau udah gak perlu subsidi aja ikuti harga keitupunan ya itu memang sesuatu yang dan itu pernah dilakukan benar ya bahkan juga pada masa Pak Jokowi itu seingat saya 2015-an ya sampai benarnya kan sampai 2020-2020 itu kan harga BBM rendah pada prinsipnya saat itu kan sebenarnya hampir subsidi itu rendah sekali hanya kalau kita lihat termasih harga BBM ya ini saya lihat Google gini ya volatilitasnya ini katakanlah 2008 itu di atas 140 dolar ya per barat ya kemudian yang terendah 2020 kemarin di bawah 40 dolar per barat ya sehingga kalau mengikuti naik turunnya itu volatilitas harga bisa tiba-tiba menjadi 30 ribu mungkin ya 25-30 ribu menjadi 9 ribu mungkin kalau orang yang negara maju yang pendapatannya menengah ke atas mungkin ada dampaknya tapi lebih mudah diterima hanya saja kan kita tahu bahwa harga BBM itu bukan hanya berhenti di situ orang yang punya mobil dan motor tapi juga dampaknya ke bisnis ya hanya logistik karena kan juga listrik yang semuanya memanfaatkan kan juga akan terpengaruh dan itu kita tahu di Indonesia mayoritas pendapatan masyarakat itu adalah di bawah UMK menengah ke bawah oleh karena itu beliau mereka-mereka ini kelompok masyarakat ini kalau harga naik 12.000 23.000 mungkin bagi masyarakat menengah atas tidak menjadi isu besar atau sampai 10.000 20.000 tapi kalau bagian di bawah UMK itu kenaikan-kenaikan seperti itu dampaknya besar antara bisa makan tapi tidak karena itulah saya kira kalau kita termati kita pernah melakukan itu Kalau pas harga BPM rendah, 60-an dolar masih bisa. 40-60 dolar, begitu sampai 100, di atas 100. Rasanya pada saat ini Indonesia terutama BPM yang dipakai masyarakat luas itu akan berat sekali, termasuk listrik. Karena masyarakat luas kita yang tadi yang dibawah UMK itu akan berat. Oleh karena itulah saya kira Pak Kudri itu, saya percaya dan yakin pemerintah selama ini tadi kan saya sampaikan juga pernah menyesuaikan harga BPM naik turun, pernah diturunkan. Kemudian juga disesuaikan naik, penyesuaian bisa naik, bisa turun. Itu pernah terjadi. Dan ya tadi karena memang kondisi masyarakat yang ada seperti pada saat ini rasanya kalau mengalami volatilitas itu, saya percaya dan yakin banyakan belum siap dan oleh karena itulah pada saat kenaikan itu tajam supaya kehidupan masyarakat tidak kemudian terpuruk tajam sekali, di situlah muncul subsidi. Saya kira saya masih setuju dengan menjaga kehidupan masyarakat luas dan sampai kemudian Mbak Kenia. Ya, Bu Sri, kalau tadi dengan usul yang kedua dari Pak Kudri ya, mengenai bagaimana salah satu bantuan untuk masyarakat itu misalnya untuk pengguna sepeda motor itu selama dua tahun dibebaskan dari pajak. Kalau terjadi penyesuaian harga BPM ini, ini bagaimana, Bu Sri? Maaf, tadi saya tidak dengar yang mana? Ya, tadi ada usul kedua dari Pak Kudri ya, mengenai apabila subsidi ini tadi dihilangkan, tapi ada bantuan untuk masyarakat menengah kebawah misalnya terutama para pengguna sepeda motor, ini dua tahun dibebaskan dari bayar pajak. Apakah termasuk bisa menjadi salah satu solusi juga? Ya, tentu saja sebagai salah satu usulan itu juga menarik. Hanya saja, kan kita tahu tidak seluruh masyarakat menengah bawah kita punya sepeda motor. Mungkin bagi yang punya sepeda motor itu akan meringankan sebanyak, tapi yang tidak punya sepeda motor itu kan mereka pasti menengah lagi bawah sekali ya. Dan itu banyak sekali, itu akan berat sekali ya, karena tadi saya sampaikan ribu-dua ribu itu kalau kita mungkin kalian di Jakarta, Bapak Ibu ya, itu bukan uang besar. Oh, kalau di Jogja nasi kucing masih dua ribu bisa? Masih ada ya, Bu ya. Nasi kucing dua ribu masih bisa makan. Mungkin Pak Imron dulu saya nggak tahu, nasi kucing masih bisa untuk makan gitu ya. Kalau di Jakarta nasi kucing itu udah sepuluh ribu kalau saya nggak salah. Gorengan satu ribu masih dapet gitu ya. Saya nggak makan lima ribu, itu mahasiswa nasi dengan sayur ya. Masih ada, ya nggak semuanya ya. Jadi, uang yang bagi masyarakat seperti itu artinya besar sekali. Oleh karena itulah, saya kira itu tadi mengurangi beban yang punya sepeda motor ya. Tapi yang tidak punya, ini kan juga apakah kemudian mereka tidak perlu mendapatkan, misalkan, karena kan harga-harga naik semuanya. Inflasi naik kan yang terkena dampak kan bukan hanya yang punya sepeda motor, tapi semuanya ya. Bagaimana akan melindungi mereka ya? Mungkin dikasih berat. Ya iyalah, tapi kan kita tahu bahwa dengan BLT pun itu juga sebenarnya kan kemampuannya untuk menolong juga terbatas ya. Itu pun menolong, pastilah ya. Oleh karena itulah, saya kira tawaran tadi, dan jangan lupa, itu pajak motor itu kan di pemerintah daerah provinsi ya, bukan di pusat ya. Sementara ini kan anggaranya di pusat ya, sehingga yang memang ada, udah ada bagian-bagiannya lah ya. Kalau yang seperti tadi, itu di pemerintah daerah. Dan oleh karena itulah, saya kira meskipun itu betul menolong, dan mungkin juga dengan mengurangi pajaknya itu juga cukup. Tapi secara umum, karena inflasi juga meningkat, itu semuanya juga terkena dampak dari penyesuaian harga BBM. Saya kira demikian. Baik, Bu Sri. Berarti kalau buat Bu Sri, tidak hanya untuk pajak bagi yang punya sepeda motor, tapi juga untuk masyarakat luas ya, masyarakat lainnya, yang juga terdampak dengan adanya penyesuaian. Saya akan bacakan dulu, ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya akan bacakan dulu, ada pertanyaan juga dari saya. Ini pertanyaan dari Mas Fajri ya. Yang pertama, tadi Kiai Mansudi sampaikan soal mengintegrasikan dua kelahatan atau dua kepentingan. Kalau menurut Bu Sri Adinisi sendiri, bagaimana menyatukan dua kemaslahatan itu dalam perspektif ekonomi terkait penyesuaian harga yang harus diambil pemerintah saat ini? Itu pertanyaan pertama dulu. Nanti, Bu Sri. Iya, saya kira ini kan kepentingan syarikat luas dan kepentingan pemilik motor dan mobil gitu ya. Saya kira sebenarnya kalau bagi saya pribadi itu belian yang tidak sulit sih ya. Pasti kalau kita bicara penggunaan uang rakyat itu jangan lupa itu uang rakyat ya. Sehingga kan sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan rakyat. Banyak gitu ya. Saya termasuk punya mobil ya. Ada juga saya yakin banyak kan di sini pada mobil gitu ya. Pasti memanfaatkan, menggunakan bensin yang lumayan bagus ya. Mobil-mobil kita. Kalau hidup di Jakarta, di Jogja tidak lah ya. Kita himat sekali gitu ya. Dan oleh karena itu lah saya kira ya memang kepentingan masyarakat luas yang harus diutamakan ya. Di antaranya kalau terjadi penyesuaian harga BPM, inflasi akan naik ya. 5-10 persen ya. Karena tergantung ya, kita tunggu kenaikannya berapa besar ya. Dan juga kelangkaan yang terjadi perang. Ini kan isinya bukan hanya masalah BPM, tapi juga isi perangkaan, kemudian juga rantai pasok, dan lain-lainnya ya. Sehingga seberapa besar inflasi itu akan meningkat ya. Dan dengan demikian, saya kira ya tentunya sangat penting sekali. Karena itu kalau inflasi meningkat sampai 7-8-9 persen di negara maju meningkat tinggi itu ya. Saya berharap kenaikan yang terjadi di dalam inflasi kita tidak setajam itu. Kalau penyesuaian harga BPM bertahap ya. Karena kalau bertahap, ya kita bertahap lah sambil menyesuaikan diri, kemudian nanti bertahap lagi. Karena juga jangan lupa pemerintah sebenarnya ada windfall dari pemerintah. Karena harga komoditas yang tinggi ya. Dan ini kan agak bisa membantu pemerintah di dalam melakukan penyesuaian harga BPM. Karena memang pada situasi seperti ini prioritas itu penting. Apa yang perlu diprioritaskan dengan anggaran yang kita miliki ya. Tadi saya sampaikan. Tentunya pandemi itu prioritas tetap kan ya. Kemudian juga menjaga stabilitas ekonomi masuk harga. Itu penting ya. Penting ya. Karena bayangkan kalau instabilitas krisis itu dampanya besar. Dan juga momentum pertumbuhan ekonomi ini penting sekali. Ini kan semuanya itu untuk masyarakat sebanyak. Kalau ekonomi itu momentum pertumbuhannya terganggu, kemudian kita masukin krisis. Itu kan akhirnya kita semuanya juga terkena dampaknya yang besar. Dan tentu saja daya beli masyarakat perlu dijaga. Wah itu memang suatu hal yang negara, pemerintah dengan uang. Itu wajib untuk menjaga supaya daya beli masyarakat ini menjaga. Dan oleh karena itulah saya kira terkait dengan kemasyarakat yang utama itu masyarakat luas. Saya kira iya. Semua kebijakan itu yang tadi saya sampaikan termasuk APBN AMEN, itu kan juga pada akhirnya sebenarnya kepentingan untuk masyarakat. Kepentingan kita bukan hanya generasi sekarang lu ya. Termasuk generasi-generasi yang akan datang. Karena kan apapun juga kita tahu ya ini kan juga uangnya dari hutan. Dan tentunya dengan demi kita mengambil saat ini banyak sekali, itu juga harus dibayar pada masa yang akan datang. Sehingga menjaga keamanan APBN, memanfaatkan dana uang rakyat, ya ini prudent adalah penting sekali. Dan itu adalah kepentingan kita bersama bukan hanya generasi sekarang, juga generasi yang akan datang. Artinya dalam perspektif ekonomi pun dua kemasyarakat itu memang sangat, untuk perspektif ekonomi sangat penting terkait misalnya harga ini. Baik, ini pertanyaan kedua masih dari Mas Fadzi. Saya akan ke Kiai Haji Mas Sudi, Pak Kiai. Ini masih bersama kami ya Pak Kiai ya. Ya tadi ada pertanyaannya begini Pak. Apakah tidak sebaiknya sebaiknya sebaiknya? Ini dari tadi tidak bisa jawab karena diunjuk terus. Sebaiknya sejak di pemerintah wajarnya kalau harga BPD itu sudah, sudah bisa jawab. Ini sebaiknya sebaiknya. Ini sebaiknya sebaiknya sebaiknya. Ini sebaiknya sebaiknya. Saya akan hanyalah. sudah bisa pakai sudah di-unmute Oke sudah bisa kedengaran sudah kedengaran bisa 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 kedengaran jelas ya ya kedengaran dari situ ya sudah ya bahwa pertanyaan untuk tentang menyatukan kedua kemaslahatan tadi itu kalau ada mutadoribah kemaslahatan yang tarik-menarik ini untuk apa untuk B ini subsidi untuk yang punya mobil apa untuk masyarakat banyak yang membutuhkan hajat hidup hajat hidup yang dasar maka cara memilihnya cara membuat kebijakannya cara memilihnya adalah at-taufik wal muazana bagaimana merekonsiliasikan dan membuat keseimbangan artinya apa yang punya mobil itu juga tidak nge-get semuanya dihabisin totali langsung market price itu juga tidak demikian yang 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 kemudian yang untuk hajat dasar masyarakat banyak itu juga pelan-pelan kemudian dipenuhi tapi intinya intinya mana yang terbaik untuk bangsa Indonesia yang lebih lebih banyak perbaikannya lebih banyak masalahnya lebih besar dari aslah semal aslah fal aslah dari yang sudah baik menjadi lebih baik dan terbaik yang terbaik yang lebih dibutuhkan kuncinya yang lebih dibutuhkan oleh mayoritas oleh mayoritas itu itu intinya terima kasih dilihat yang terbaik dari yang terbaik begitu ya Pak Yaya ya Pak Yaya ini ada lagi pertanyaan mungkin bisa dijawab juga sama Pak Yaya ini tentang edukasi ke masyarakat nih Pak Yaya ini apakah tidak sebaiknya sejak dini pemerintah mengedukasi masyarakat bahwa memang sewajarnya kalau harga BBM itu inam sesuanya menyesuaikan harga minyak mentah di minum bisa naik bisa turun ke suatu yang wajar dan memang menurunkan harga penajaran laporan perusahaan dengan demikian pemerintah tidak perlu selalu gagap dalam setiap momentum di saat harus mengambil kebijakan terkait harga BBM mungkin dari kalau kita bicara mengenai edukasi ke masyarakat bagaimana Pak Yaya melihatnya apakah juga ada perasaan kita sekarang ini lagi membuat edukasi kepada masyarakat sekarang ini ketika ini kita berterima kasih dan bersyukur pada Allah di Indonesia itu negara yang mempunyai banyak organisasi sosial banyak negara Islam yang bahkan enggak punya enggak mempunyai organisasi sosial kemasyarakatan seperti yang Muhammadiyah kelebihannya kita mempunyai banyak organisasi sosial itu bisa kita diajak ngobrol duduk bersama dengan mereka yang kemudian followersnya jamaahnya nanti akan bisa mengikuti pada pimpinannya dan inilah yang sekarang juga dilakukan dan saya lihat juga sudah dilakukan dan itu juga harus dilakukan terus menerus tidak boleh berhenti sampai masyarakat itu paham mana yang terbaik untuk saat ini tentunya tidak apple to apple dibandingkan saat ini dengan saat yang lalu atau bahkan saat yang akan datang karena sesuatu terjadi pada pas event terjadinya itulah sesungguhnya yang harus diputus yang sesuai dengan keadaan maka hukum dalam Islam itu bisa berubah karena perbedaan zaman atau waktu karena perbedaan tempat atau karena perbedaan alasan hukum bisa berubah karena itu nah dengan itu kita bersama-sama berpikir positif saat kita yakin bahwa pemerintah akan membuat kebijakan yang muazana yang atofik wal muazana yang seimbang yang sesuai yang diperuntukkan untuk masyarakat mayoritas yang terbesar terima kasih ya ini artinya Pak Kiai memang harus terus selalu diberikan edukasi ya kepada masyarakat mungkin yang belum memahami mengapa kebijakan ini harus diambil memang merupakan suatu kemutlakan untuk saat ini edukasi ini penting dilakukan dan juga mungkin membutuhkan bantuan dari tokoh-tokoh agama tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di tengah masyarakat begitu ya Pak Kiai ya baik saya akan coba ke Prof Imbron dulu Prof Imbron tadi kan ada pernyataan Prof Imbron tadi yang menarik kalau tadi dari semua pembicara kita mengatakan bahwa penyaluran bantuan atau BLT itu agar tempat sasaran nah sebenarnya skema apa yang bisa dilakukan pemerintah agar penyaluran ini benar-benar tempat sasaran tapi Prof Imbron sempat menyampaikan menyebutkan mengenai verifikasi gitu ya Prof nah ada usul tidak Prof untuk pemerintah nih verifikasi yang seperti apa agar skema penyalurannya ini benar-benar ke orang yang terima kasih Ken ya saya kira ini sebenarnya masalah ini bisa didekati secara sederhana ya kalau kita membuatkan suatu sistem yang relatively easy dengan cara mengirim langsung ke rekening-rekening eh apa namanya segmen masyarakat yang membutuhkan subsidi misalnya contoh ia ada 20 juta 20 20 20 juta ya ya betul-betul masyarakat Indonesia pra-sejahtera itu kan sudah terdaftar ya di Kamen sos ya tinggal kalau kita by name by address kemungkinan atau potensi untuk penyalurangan itu relatif tidak ada atau ya kalau ada nanti yang meminta setelah uangnya diterima kemudian meminta itu mungkin ada satu-dua kasus tapi overall saya kira itu presentasinya kecil kalaupun ada karena kita mempunyai kahu api ya kita tidak undang-undang hukum pidana silakan diadukan dan saya yakin sekarang orang sudah tidak berani lagi melakukan hal-hal seperti itu karena kontrol sosial melalui media sosial sangat ketat ya sangat keras akhir-akhir ini sehingga tapi saya kira tidak adalah ya yang berarti lagi ya kalau mencoba mengalami tanda petik menyunat ya jadi rekening masyarakat perasaan sejahtera itu yang jumlahnya 20,6 juta itu dan juga kepada pekerja yang totalnya kurang lebih 16 juta dalam dalam konteks statistik saya kira dan pada level pemerintah saya kira data itu sudah ada dan mudah di dikontrol ya yang penting adalah ya bantalan setel ini mampu memitigasi ya kemungkinan melonjaknya harga-harga akibat daripada fluktuasi dari harga BBM terutama harga BBM yang bersubsidi jika kita mampu melakukan hari ini apalagi tadi ada saran dari para pakar kita dinaikkan dengan apa dengan bertahap ya mudah-mudahan kita bisa melalui badai ini dengan selamat dan kapal bangsa kita ini bisa berlabuh di suatu pelabuhan yang kita idap-idapkan bersama baik Prof Imran terima kasih saya mau bertanya lagi nih ke busri busri kalau kita bicara mengenai sektor UMKM gitu ya sektor UMKM ini kan bisa jadi menjadi salah satu sektor yang terdampak dengan penyesuaian apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu sektor UMKM ini Bu strategi apa yang bisa dirapkan pemerintah mengingat sektor ini merupakan sektor penggerak ekonomi kerakyatannya di sini ya jadi begini kayaknya UMKM ini kan memang 99 persen lebih badan usaha di Indonesia itu UMKM dan sebenarnya pemerintah ini kan bukan hanya kaitannya dengan UM tapi juga pandemi itu menurutkan pemerintah sudah membuat kebijakan di mana ini berlaku sejak seingat saya sejak April-1 April ini kalau omsetnya sampai 500 juta per tahun itu tidak bayar pajak tadi kan disampai ke Maninda order baru ada candak pula sekarang ada banyak sekali kita lihat kur itu empat ratusan triliun loh itu ya dana yang disalurkan kur terus mekar itu juga yang oh sekali itu ada mekar ya kur kemudian bantuan itu untuk ingat waktu pandemi UMKM itu ada bantuan modal itu ada ya ah saya ingat waktu itu 2,4 juta kalau nggak salah ya kemudian juga kalau kita lihat prakerja itu banyak UMKM juga yang mendapatkan prakerja karena mereka selain dapat dukungan dana itu juga itu bisa pelatihan dan mendapatkan keuntungan dana dari pemerintah dan lain-lain banyak sekali saat ini ya yang sudah ada dan juga jangan lupa untuk perizinan dan lain-lain UMKM itu sudah mudah dan sekarang juga bisa online ya meskipun mungkin ada beberapa masih ya tidak semua sama karena Indonesia luas dan besar sekali ya oleh karena itulah termasuk transformasi ke digital ini bukan hanya pemerintah saja yang membantu itu banyak juga lembaga-lembaga baik lembaga sosial keagamaan kampus itu ada itu sonjo ya yang membuat juga teman saya dan kawan-kawannya membantu transformasi UMKM termasuk petani ya untuk me awalnya hanya untuk untuk mereka secara online diajari dan juga kemudian mereka bisa jualan online ya termasuk juga sekarang kemudian berkembang untuk membantu di dalam vaksinasi edukasi untuk ekspor dan lain-lainnya saya kira ada banyak sekali baik dari pemerintah itu dari pendanaan transformasi ke digital ataupun juga di dalam pelatihan dan lainnya termasuk dunia dari kampus ataupun juga lembaga keagamaan saya tahu ada banyak sekali dan itu yang membuat mengapa pada waktu pandemi ekonomi Indonesia kepukul ya UMKM kepukul ya UMKM justru menjadi bintang ya Iya tapi ya kalau kita cermatikan masih ya kalau ya memang pernah harus tutup itu ya tapi kan juga tumbuh paling tidak bangkit lagi dan juga sekarang juga menggeliat ya memang ada yang yang offline online ya tapi pada umumnya sekarang mereka juga bahkan yuk aku gitu ya jadi luar biasa kembangannya menurut saya ya dan tentunya apa pada waktu nanti kalau ada penjualan BBM mereka itu eh perlu di support dibantu tentu saja ya makanya kurk mekar dan lain-lainnya tapi juga sebenarnya eh dalam konteks bertransformasi adaptasi terhadap perubahan UMKM dan kita ini punya aja ya kemampuan survival mungkin ya survivalnya tinggi dan itu yang menurut saya adalah mengapa ekonomi kita terpuruknya nggak terpuruk sekali lah ya ya terpuruk tapi tidak sekali dan juga mudah kemudian untuk bangkit kali ya artinya kita berpikir positif bahwa penyesuaian harga BBM ini tidak akan bertambah banyak pada sektor UMKM karena memang kita pasti bisa bertahan dan pemerintah juga sudah menyiapkan tema untuk sektor UMKM dan tidak hanya pemerintah tadi juga ada lembaga-lembaga lainnya ya artinya tidak perlu khawatirnya sektor UMKM tidak akan terdampak terluas dengan penyesuaian harga ini kita berpikir positif begitu ya Bisri ya baik saya mau ke Kiai Marsudi lagi Pak Kiai ini ada saran ada yang saran dari Haji Jenduri di kota Jayapura Papua wah ini webinar kita didengarkan sampai ke Papua ini menurut Pak menurut Haji Jenduri ini menurut saya menaikan harga BBM dalam situasi saat ini tidak tepat yang lebih tidak tepat yang lebih baik saat ini menjadi adalah menjadi momentum Pak Presiden untuk menata ulang lembaga-lembaga negara yang tidak efektif dan juga menyadakan uang pensiun bagi mantan pejabat sekitar dan anggota DPR RI nah ini ada saran dari Pak Haji Jenduri kalau menurut Kiai Marsudi sendiri bagaimana menangkapinya karena kan tadi Kiai Marsudi sudah mengatakan memang langkah ini dilakukan karena sudah memikirkan kemaslahatan untuk orang banyak gitu ya gimana Pak Kiai saya tadi kurang cacing karena menangkap sarannya dari beliau tapi saya yakin itu positif buat kita semua kita kan akan membuat melakukan apa saja dari kebijakan rumah tangga sendiri saja pasti akan ngitung seluruh hitung-hitungannya baik untuk agar diterima baik untuk istri kita suami kita anak-anak kita itu kalau untuk kalau gambarnya contohnya adalah keluarga ini keluarga bangsa yang kondisinya semacam ini kita harus tetap bersyukur ketika negara lain itu pertumbuhannya dua satu bahkan ada yang minus kita ini masih membangun masih terus bergerak pertumbuhannya juga bagus nah ini yang harus kita syukuri maka ketika kita syukuri kebijakan yang mungkin akan terasa pahit juga kita pasti harus memilih hal-hal positif untuk agar bangsa ini tetap stabil aman nyaman enak untuk berusaha nyaman untuk bekerja dan nyaman untuk bagaimana kita membangun bangsa ini bersama-sama itu saja ya intinya kita berpikir positif begitu ya Pak Ye ya supaya nanti memang seperti yang tadi Prof Imran juga katakan awalnya memang kalau kita seperti minum obat seperti kil pahit tapi nantinya kan kedepannya untuk kesembuhan kedepannya untuk kebaikan gitu jadi kita berpikir positif untuk saat ini tapi yang nantinya itu untuk ujungnya kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia begitu Pak Ye ya baik baik mungkin ini sebelum waktu kita tinggal sebentar lagi mungkin saya mau dari Bang Kapitra mau menanggapi biasanya Bang pengacara kita nih menanggapi hal-hal yang strategis seperti ini Bang Kapitra masih bersama kami Bang Kapitra Ampera oh oke baik sepertinya mungkin ada lagi yang mau menanggapi pembeli perbincangan kita pada sore hari ini ini banyak sekali yang kita dapatkan tadi ya dari perbincangan dengan tiga guru besar kita dengan tiga naras sumber kita bahwa pada dasarnya memang ini merupakan sesuatu yang penyesuaian harga beda merupakan sesuatu yang tidak bisa lagi kita hindarkan begitu ya jadi bagaimana kita berpikir positif untuk kemaslahan bangsa bersama gitu dari Prof Imron mungkin terakhir ada mau ditanggapi Prof Imron sebelum kita menuju ke closing statement dari para masing-masing naras sumber saya kira saya anggap saja ini sebagai closing statement dari saya ya Pertama kita sudah mendengarkan ya penjelasan-penjelasan baik dari aspek ke akademisi ilmiahwan dan para apa namanya pemuka agama kita ya saya menangkap semangat apa namanya ya semangat nah yang sangat positif bahwa Indonesia dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah bahwa apa namanya melalui bantalan sosial penyesuaian harga BBM ini tidak akan apa tidak akan mematahkan ya perjalanan Indonesia menuju bangsa besar setelah apa setelah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Hai akhir ini berbeda dengan misalnya katakan dengan Sri Lanka ya kita ini bangsa petarung bangsa pejuang dan kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil juga prudent dan solutif sifatnya sehingga saya yakin kita mampu nanti keluar dari kesulitan ini menjadi bangsa yang lebih bersatu lebih bergotong royong dan lebih kuat ya dibandingkan pada masa-masa yang akan datang dan ini perlu kita lakukan secara bersama-sama karena apa karena mungkin kita akan memasuki tahun investasi politik tahun 2024 ya kita memerlukan fundament yang solid sehingga kita bisa menunaikan ya tugas konstitusi kita itu menyelenggarakan pemilu pilpres pilat dan pilkada baik ya dalam keadaan baik sehingga kembali lagi kita akan keluar sebagai bangsa pemenang saya kira demikian terima kasih baik terima kasih Prof Imran kita akan keluar sebagai bangsa pemenang itu poin yang sangat bagus kita mampu Indonesia pasti mampu nah Ibu Seri sebelum ke closing statement Ibu Seri mungkin ada saran juga buat yang mendengarkan webinar ini bagaimana supaya nantinya tidak ada politisasi terkait penyelusahaan agar BBM atau terkait penyeluruhan bantuan masyarakat karena ya kita menuju tahun-tahun politik begitu mustri ya memang kekhawatiran politisasi seperti yang disampaikan para pembicara lainnya yang wajar saja tapi kan sekarang ini sebenarnya juga kalaupun dilakukan itu media sosial itu luar biasa tidak akan mudah oleh karena itulah saya kira memang masyarakat kita semuanya itu juga perlu mengawasi dan mengontrol agar supaya politisasi seperti itu tidak terjadi dan pada saat ini memang sudah tidak akan mudah orang apa tadi itu muncul ke permukaan gitu ya menurut saya apa kekhawatiran itu memang ada dan patut dicemati diwaspadai agar supaya tidak tersadikan oleh karena itulah bukan hanya pemerintah ya tapi kita semuanya punya tugas juga membantu agar supaya tidak ada politisasi di dalam terutama penyaluran dana-dana sosial yang besar ya bahkan bukan hanya 24 triliun yang bantalan sosial ada 500-an triliun dana bantuan sosial tahunnya pada saat ini 500-an triliun ya 400-500 triliun itu kan ya kita semuanya dan juga ikut memantau lah ya membantu ya pemerintah termasuk juga membantu diri sendiri karena kan kalau Indonesia ini terjaga dengan baik kan kita semuanya juga menikmatinya gitu ya baik terima kasih Gusri saya ke Pak Kiai sekali lagi Pak Kiai ini mungkin ada himbauan ya untuk masyarakat Indonesia ini biasanya kan apa yang disampaikan oleh tokoh ulama itu sangat didengarkan oleh masyarakat Indonesia gitu himbauan apa yang bisa diberikan kepada masyarakat terkait penyesuaian harga BBM ini dan terkait memang kebijakan inilah yang harus diambil oleh pemerintah gitu silahkan Pak boleh dihimbau boleh di unmute boleh dibantu untuk unmute boleh dibantu unmute untuk Pak Kiai Masudi mohon maaf Pak Kiai silahkan sudah bisa ya Alhamdulillah yang terpenting bahwa bagi warga bangsa Indonesia hidup di Indonesia hari ini sudah lebih baik menurut saya daripada di negara-negara yang kondisinya kurang baik maka ketika ada sebuah kalimat yang ditulis dalam kitab Fikhu Daulah orang kaya hidup di negara yang lemah dengan orang kaya eh orang miskin hidup di negara yang kuat yang aman yang nyaman itu akan lebih baik daripada orang kaya hidup yang di negara yang lemah yang carut-marut karena ketika kelemahan bangsa atau rakyat masih kekurangan pemerintah akan memikirkan kalau kita hidup di negara yang kuat konteks sekarang ini pemerintah lagi memikirkan itu maka jika ada apapun kita berpikir rasional bersabar terus berusaha dan jadilah umat yang terbaik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Yai jadi memang saat ini pemerintah sedang memikirkan sedang berusaha gitu ya jadi marilah kita sebagai masyarakat sebagai rakyat juga berpikir rasional berusaha yang terbaik di Gisela Wah ini sudah tidak terasa ini sudah hampir 2 jam ya kita mendiskusikan masalah yang memang lagi hangat-hangatnya ini mengenai penyesuaian harga BBM namun kita sudah waktunya untuk menutup diskusi kita pada sore hari ini namun sebelum kita tutup saya mohon kesediaan dari para narasumber untuk memberikan closing statement ya mungkin di awal dengan Bu Sri silahkan Bu Sri boleh diberikan closing statement Baik terima kasih dibuat Bapak Ibu teman-teman ya juga Sudara Tanah Air ya penyusuan harga BBM itu memang tidak mudah tapi mengingat berbagai pertimbangan yang tadi sudah kita diskusikan itu ya nampaknya pilihan berat itu nampaknya mau tidak mau perlu dilakukan ya meskipun ya saya berharap sekali agar supaya bertahap supaya tidak mengguncang kehidupan masyarakat menengah kebawah ya dan juga selain itu tentunya sangat penting sekali bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat nah ini kita semuanya mudah-mudahan kita juga mencermati, mengawasi ya termasuk dengan kekuatan media sosial ya jangan sampai salah sasaran, dipolitisasi, bojol ya dan ya tentunya sangat penting itu semua adalah agar supaya momentum pemulihan ekonomi yang ada sekarang tidak tergantung ya dan juga stabilitas ekonomi yang terjaga ini tidak tergantung karena kalau ekonomi stabil, momentum pertumbuhan itu juga terus bertumbuh, berkembang, terjaga saya yakin dan percaya pada akhirnya kehidupan masyarakat nanti akan lebih membaik ya dan ke depan kita itu akan bisa bertumbuh, berkembang membangun ekonomi kita lagi bahkan bukan saja boleh tapi lebih kuat demikian Mbak Ken ya terima kasih Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Sri Adi Ninsi yang sudah memberikan closing statementnya saya lanjutkan ke closing statement dari Pak Kiai Marsudi Syuhut Pak sebelum kita akhiri bangsa yang kuat, negara yang kuat adalah negara, bangsa yang saling dukung mendukung satu sama lain untuk kekuatan bersama inilah yang disebut integrasi bangsa terima kasih, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh singkat pada closing statementnya Pak Kiai Terima kasih luar biasa sekali kita berikan kompetensi kepada para narasumber kita terima kasih dan sudah mengisi diskusi ini dengan berbagai pemaparan yang luar biasa memberikan pencerahan bagi kita para peserta webinar ya nah mungkin sebelum menutup diskusi ini saya juga bisa sedikit menyimpulkan bahwa memang penyesuaian seperti tadi sudah disampaikan oleh para narasumber kita penyesuaian harga BBM dari pemerintah merupakan hal yang tidak mungkin dihindari dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh para narasumber ya dan ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tetap memprioritaskan kesejahtera masyarakatnya di tengah kondisi yang memang uncertain thing dan bisa juga salah satunya tadi kita perlu ada pengalihan prioritas dari Net Oil Importer menjadi negara yang memanfaatkan sumber daya energi yang terbarukan yang memang tersedia secara perlindungan di Indonesia ini bisa menjamin ketersediaan sumber daya energi yang akan dimanfaatkan untuk anak dan cucu kita semua dan pada akhirnya Bapak dan Ibu diserta webinar kesimbangan tata kelola negara dan masyarakat tetap harus dijaga agar asa Indonesia menjadi negara mahasiswa pada tahun 2045 tetap terjaga dan tentunya bisa menjadi kado spesial ya bagi satu abad lahirnya NKRI di Muka Budi semoga saja tujuan mulia tersebut dapat dicapai dengan baik tanpa kendala dan hambatan yang berarti terutama saat ini dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo baik, mewakili moya isi selesai Kini Agusnya ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara kita hari ini terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Adi Ningsi mantan Kepala Watim Res dan juga ekonom senior Universitas Gajah Mada terima kasih Ibu sehat-sehat selalu di Jogja terima kasih juga kepada Bapak Kiai Haji Mansudi Syuhud waktu Ketua Umum MUI terima kasih Pak Kiai Mansudi sudah memberikan kemamparannya dari sisi agama ya tadi juga terima kasih kepada Prof. Azumati Azra dan yang sudah mengaparkan penjelasannya dan pastinya tidak lupa terima kasih kepada kepada penanggap kita Bapak kita bersama Prof. Imran Kotan terima kasih Prof. Imran terima kasih terima kasih juga kepada Mas Heri selaku Direktur SPT Moya Institute yang telah membuat diskusi webinar ini ya dan tentunya terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya selama 2 jam terakhir untuk mengikuti diskusi ini semoga diskusi ini membawa manfaat bagi kita semuanya dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Moya Institute untuk melihat diskusi-diskusi menarik sekitar isu-isu strategis akhir kata saya Kenny Agus Naini pamit ibu diri sampai bertemu di diskusi Moya Institute selanjutnya Indonesia pasti kuat Indonesia pasti bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu lagi semuanya insya Allah kita pilih lebih cepat jangkit lebih kuat terima kasih terima kasih Pak Imran Pak Heri dan Yai Syuhud sampai ketemu semuanya semuanya mohon izin Liv mohon izin Liv mohon saya izin Liv terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih